Halo teman-teman, selamat datang kembali ke video unboxing saya Jadi di video hari ini akan menjadi sedikit berbeda Karena aku gak akan cuma unboxing produk yang baru aja aku beli Tapi aku akan share sedikit ke kalian Gimana caranya untuk mengecek keaslian atau keauthentisian dari produk tersebut Dan seperti yang kalian sudah bisa baca dari judul videonya Aku baru aja beli AirPods Pro Belangnya tuh seperti ini Jadi ini aku udah buka ya guys Karena tadi aku langsung register warantinya Aku cuma akan menunjukkan ke kalian apa aja yang akan kalian dapat dalam box AirPods Pro ini Abis itu baru aku akan share Gimana caranya untuk mengecek keaslian dari produk Apple AirPods Pro ini Jadi kalau misalnya kalian buka Dalamnya tuh seperti ini guys Nih Tuh Dalamnya seperti ini Tuh Aku lebih suka model AirPods Pro Dibandingin Airpods Karena ini ada AirBuds Terus Nih Di dalam box nya Kalau misalnya kalian buka Itu dalamnya kalian akan mendapatkan satu buah kabel charging Sama set AirBuds nya itu disini guys Di dalam kotak kecil Lucu ya Nah perbedaan lainnya adalah guys Untuk kabel port ke listrik nya itu sudah menggunakan USB-C Jadi mereka udah pakai USB-C gitu guys Tuh kelihatan gak sih Terus kalau misalkannya untuk iPod case nya Itu masih pakai lighting biasa sih Kayak iPhone pada umumnya Nih jadi kayak gini ya guys Kurang lebih So kalau misalnya kalian udah punya iPhone Kalian gak perlu pakai kabel ini juga gak apa-apa Tinggal colokannya pakai kabel iPhone kalian yang biasanya Kalian pakai untuk nge-charge iPhone kalian Atau kalian bisa gunakan wireless charging Karena ini iPod case nya sudah wireless Terus ini Box kecil yang ini guys Ini adalah AirBuds Aku buka ya Bersi cara buka nya Ini Seperti ini Tuh So cute ya Ini ada ukuran S sama L Jadi yang di dalam AirPod ini berarti ukuran M So kalian bisa sesuai dengan Besar lubang Cutting kalian Jadi lebih comfy kan Kalian bisa catokin sendiri Sesuai dengan Ukuran lubang Keli gak kalian Oke Kalau udah Sekarang Aku akan share Gimana caranya Untuk mengecek Authenticityan Dari produk Apple AirPods Pro ini Yang pertama guys Ini ya Ini Guys Ini Label kecil ini Itu memberikan berbagai News informasi Yang dapat kalian ketahui Untuk menentukan apakah Airpods Pro ini Asli atau tidak Atau produk Airpods lainnya ya Generasi pertama Atau kedua juga sama Untuk produk Apple itu pasti ada Code negaranya guys Untuk iBox Itu harus ada ID slash A Itu menunjukkan bahwa Ini adalah produk Indonesia Nah untuk yang ini Karena Airpods generasi kedua Yang aku beli ini Itu Dia garansi internasional Jadi Ini bukan Indonesia punya Kode negaranya adalah Z A Slash A Jadi ini adalah produk Dari Australia Dan aku juga udah cek Di iBox Semua produk mereka Itu selalu ada ID slash A nya Berarti Itu menunjukkan produk Indonesia Right Lalu Yang kedua Kalian harus cek Modelnya Modelnya itu Kan ada terketeran Disini ya Modelnya itu A 2083 A 2084 Nah ini Kalian bisa cek secara online Dari support.apple.com Ini linknya Pasti disini Kalian bisa baca Itu Kalian bisa cek Untuk Airpods generasi pertama Itu nomor modelnya Harus A 1523 Atau A 1722 Untuk Airpods generasi kedua Nomor modelnya itu Harus A 2032 Dan A 2031 Sedangkan Untuk Airpods Pro Nomor modelnya itu Harus A 2084 Atau A 2083 Jadi kalo misalnya Kalian udah cek Modelnya itu Ada di Di Antara Ini Itu udah bener-bener Fix produknya dari Apple Yang ketiga Sebelum kalian buka Ini plastiknya guys Daripada kalian nanti nyesel Ketika kalian cek Nomor serinya Ada bermasalah gitu ya Ada Baiknya Sebelum kalian buka Plastiknya Kalian cek dulu Nomor serialnya Nih Di website nya Apple Kalian masuk ke Check coverage.apple.com Nih Print nya Kalian bisa Masukin ke website Terus Disitu Kan dia akan minta serial number nya Kalian masukin serial number yang ada di sini tadi guys Nih Kalian masukin serial number yang ada di sini Nah lalu kalian klik lanjutkan Kalau misalkan nya dia claim bahwa ini adalah BNIB produknya dan brand new inbox Which means Bener-bener baru dan belum pernah dibuka sama sekali Tanggal pembelian nya itu harus bener-bener belum dimasukin Dan mereka akan minta konfirmasi tanggal pembelian dari produk Apple tersebut Dari nomor seri yang kalian masukin Kalau misalkan nya tanggal pembelian nya udah valid Terus ada dukungan teknisi via telepon nya ada tanggal nya Dan perlindungan perbaikan dan servis nya itu sudah aktif Dan ada tulisan kapan garansi nya itu berakhir Kayak aku beli Airpods ini kan tanggal 24 Agustus Aku tadi masukin tanggal pembelian Berarti habisnya tanggal 23 Agustus 2021 Kalau misalkan aku beli tanggal 24 tipe ribu sudah aktif Dan habisnya itu bulan Januari 2021 Nah Itu aku harus pertanyain dong Nah emang ini bener-bener asli brand new inbox Kok tanggal garansi nya udah keluar ya Sudah muncul ya Dan itu gak terhitung setahun dari aku beli Sudah di aktifkan Siapa yang aktifkan Nah itu kalian harus tanya ke penjualnya Oke Lalu yang keempat Setelah kalian masukin nomor selan number nya Dan ternyata itu kalian harus muka informasi tanggal pembelian Berarti kan itu bener-bener brand new inbox Bener-bener baru Ya udah kalian buka deh Terus kalian bisa cek dari Airpods ini Oke Cara ngeceknya ya Yang keempat adalah Dengan membuka tutupan dari Airpods ini Jadi di dalam case ini Di atas tutupannya Airpods ini guys Baik itu Airpods generasi 1, generasi 2 atau Airpods Pro Mereka selalu menuliskan di tutupan Airpods mereka Jadi kalian bisa baca disitu ada tulisannya Dan kalian samain ke label ini tadi Nih Itu nomor selan number nya harus sama Terus kalian harus cek juga Di kedua Airpods kalian Nih dibawahnya Di bawah sini nih Keliatan gak sih? Di bawah sini Ini Itu harus ada serial number nya juga Dan itu harus sama Sama Case nya Harus sama sama Ini Label nya Label yang ini Jadi kalo misalkan kalian udah cek Serial number yang disini Serial number yang di Dalam Airpods ini Dan juga di Airpods itu sendiri Di Airpods ini nya Tiga-tiga nya ini sudah sama Berarti Itu membuktikan bahwa Produk ini adalah produk asli dari Apple Lalu yang terakhir yang bisa kalian lakukan Untuk mengecek aslian dari produk ini adalah Dengan cara mengkoneksikan Produk Airpods ini Ke iPhone kalian Oke sekarang kalian konekin dulu Airpods nya ke iPhone aku Tinggal dibuka aja case nya Oke udah muncul Ini tinggal di connect aja Kalo misalnya ini udah connect Ini kan ada kayak media control nya kan Itu kalian bisa skip Terus kalian masuk ke setting Lalu kalian masuk ke general Kalian pilih about Lalu itu kalian scroll down ke bawah Nah kalo misalnya ini udah langsung ganti Namanya jadi Android Airpods Pro itu gak usah aneh Karena si Siri itu kan kepintaran ya Jadi mereka akan mengganti nama Airpods ini Sesuai dengan nama kalian Kalian tinggal cek Dalamnya Nah ini ada Informasi Manufacture nya Itu Apple Inc. Incorporation Terus model number nya Kalian lihat A2084 Nah A2084 kan tadi ada di list Airpods Pro kan Berarti ini bener Produk buatan Apple Terus kalian bisa cek juga serial number nya Serial number nya ini kan ada kan Kalian tinggal cocokin serial number nya Di box ini Itu kalo misalnya sama Berarti produk ini bener-bener Produk dari Apple Nah kalo misalnya kalian udah cek semua Terus semuanya itu bener-bener sama Dan sesuai dengan yang baru juga share Berarti Airpods ini adalah Airpods real Produk buatan dari Apple So Ya jadi itu kurang lebih Gimana cara kalian untuk mengecek produk Airpods Asli atau palsu Jadi pesan aku kalo misalnya kalian mau beli online Sah-sahaja sih Dan saran aku kalo misalnya kalian mau beli secara online Baik itu dari Lazada Tokopedia Ataupun Shopee Kalian harus cek dulu Ulasan dari Customer lain yang sudah pernah beli di toko tersebut Karena itu bisa jadi panduan kalian untuk menentukan Apakah toko tersebut bener-bener toko yang Menjual barang-barang atau produk asli dari Apple So that's for the review today Dan sedikit sharing dari aku Dan kalo misalnya kalian tau Ada temen kalian yang pengen beli Airpods juga secara online Dan bingung apakah itu hasil atau palsu Kalian bisa share video ini ke mereka Supaya mereka juga bisa tau Gimana caranya untuk mengecek kehasilian dari produk Airpods tersebut Dan semoga video ini juga bisa menedukasi kalian sedikit atau banyak Untuk mengenal jauh produk Apple Gimana cara untuk mengecek kehasilian dari produk-produk Apple And don't forget to like, share, and subscribe And see you on the next unboxing video Bye